Intro Resmi menduda Desta janji bakal tetap datang ke rumah Natasya Rizky demi melakukan hal ini Pada Senin 19 Juni 2023 Natasya Rizky dan Desta kini sudah resmi berpisah di mata hukum Majlis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutuskan perkara cerai Desta dan Natasya Rizky Pada sidang cerai putusan, hari ini tepatnya diketahui Desta dan Natasya Rizky sama-sama memilih absen tidak hadir Terkait kesepakatan Doli selaku kuasa hukum Natasya Rizky menyebutkan bahwa Hakim telah mengabulkan kesepakatan antara Natasya Rizky dan juga Desta Hanya saja Doli Enggan menjelaskan lebih lanjut secara detail mengenai isi surat perjanjian yang disepakati keduanya Karena telah masuk dalam materi persidangan Ada pun saat pengajukan gugatan cerai, beberapa poin penting pun sudah disampaikan oleh Desta Salah satunya mengenai pembagian aset atau harta gonogini Soal harta gonogini dan hal lainnya, keduanya telah menyepakati secara bersama terkait permasalahan hak asuh anak yang tertuang dalam sebuah surat perjanjian Bahkan surat perjanjian ini sudah disepakati sebelum masuk permohonan talak yang diajukan Desta Meskipun sudah resmi bercerai, Desta mengungkapkan janji untuk terus datangi rumah Natasya Rizky Tentu semua ini dilakukan untuk anak-anaknya Ex Natasya Rizky ini berjanji akan tetap menjalankan peran sebagai ayah dengan baik Desta berjanji akan selalu meluangkan waktunya untuk bertemu dengan anaknya Bahkan Desta nyari setiap hari datang untuk menemui ketiga anaknya di sela-sela kesibukannya Suka sering hampir tiap hari kalau tidak ada kegiatan ketemu Ucap kuasa hukum Natasya Rizky, Doli Siregar di pengadilan agama Jakarta Selatan Resmi bercerai masalah dalam rumah tangga Natasya Rizky pelan-pelan terkuat Kuasa hukum aktris Natasya Rizky membenarkan kliennya sudah berpisah rumah dengan Desta setahun belakangan karena sering terlibat cekcok Hal tersebut juga dibenarkan kuasa hukum Natasya Rizky, Doli Siregar Dalam waktu yang tersebut diketahui Natasya Rizky dan Desta kerap terlibat cekcok Ia pun membantah percekcokan yang terjadi antara Natasya Rizky dan Desta disebabkan oleh adanya orang ketiga Kuasa hukum Natasya Rizky pun menduga percekcokan kliennya dengan Desta didasari oleh perbedaan prinsip Sang kuasa hukum pun tak mau membeberkan secara gamblang perbedaan prinsip yang membuat Natasya dan Desta kerap terlibat cekcok Kendati demikian diakui sang kuasa hukum-hukuman, hukum hubungan Natasya Rizky dan Desta terjalin cukup baik Dalam tayangan tersebut, Doli Siregar sempat menyinggung soal kemungkinan kliennya rujuk dengan Desta Namun hal tersebut justru bertolak belakang dengan hasil mediasi keduanya di pengadilan agama Jakarta Selatan pada Selasa Keduanya diketahui memilih melanjutkan proses perceraian mereka hingga mediasi itu berakhir gagal Namun hal tersebut tak menutup kemungkinan jika dalam proses tersebut, Natasya dan Desta ingin rujuk Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati